Kantor Kementerian Agama Mamuju mulai membagikan koper bagi ratusan jemaah calon haji. Sementara itu pemirsa di Pola Wali Mandar ada ratusan calon jemaah haji melakukan senam kebugaran dan tips kesehatan saat mengikuti manasik haji. Kemenak Mamuju, Sulawesi Barat mulai membagikan koper bagi ratusan jemaah calon haji. Ada koper, tas, hingga perlengkapan lain diperiksa secara teliti sebelum dibagikan kepada jemaah. Pembagian koper ini dipercepat sesuai masukan dari para jemaah. Hal ini untuk memudahkan jemaah haji mempersiapkan segala kebutuhan mereka saat berada di Tanah Suci nanti. Kemenak Mamuju mengimbau jemaah untuk mematuhi aturan barang-barang bawaan yang bisa disimpan di dalam koper. Misalnya tidak membawa gunting, tidak membawa pisau dan benda tajam lainnya termasuk dengan korek api dan benda-benda lain yang dilarang di penerbangan dan juga kemenak Republik Indonesia. Sementara itu 271 jemaah calon haji Mamuju hingga kini masih menjalani manasik haji. Rencananya ratusan jemaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang sembilan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 17 Mei 2024. Sementara itu 527 calon jemaah haji asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dilatih olahraga senang kebugaran serta tips kesehatan pada saat mengikuti manasik haji. Tips ini diberikan mengingat sekitar 70 persen jemaah asal Polman didominasi oleh lansia yang sangat rentan dan berisiko tinggi. Ketugas haji menghimbau calon jemaah haji untuk memperbanyak minum air putih saat berada di Tanah Suci. Hal itu untuk menghindari dehidrasi mengingat kondisi cuaca di Indonesia yang berbeda dengan di Arab Saudi yang suhinya mencapai 45 derajat Celcius. Selain itu untuk melindungi diri dari cuaca panas, calon jemaah haji juga harus mempersiapkan alat pelindung diri seperti kacamata, topi, alas kaki, payung serta alat pelindung diri lainnya. Kursus diri dengan kaya, tutup tempat harapan dan rakyat biaya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.